Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua khususnya untuk para pemula Gimana caranya edit video untuk promosi tiktok afiliate Kalau misalkan teman-teman pemula belum punya sampel untuk direviewkan apa sih yang harus dilakukan gitu ya kan Supaya gak bingung dan supaya gak aduh harus ngapain nih produknya Misalnya belum pernah beli atau misalkan kita belum punya uang untuk membeli produk atau sampel yang ada di tiktok Nah aku bakalan kasih tau caranya jadi boleh simak video berikut ini ya Langsung aja ke tiktoknya Kita akan cari dulu foto produknya Kita masuk dulu ke profil Kemudian kita akan masuk ke marketplace terlebih dahulu ya Disini masuk ke tiktok shop Terus masuk ke marketplace produk Kita akan pilih dulu produk apa yang pengen dipromosikan Dan produk apa yang menurut kalian tuh oke banget dan cocok untuk dipromosikan Ini kalau kalian nih buat pemula yang pengen tau Yang atas nih yang ada tulisan merah itu adalah masing-masing estimasi komisi yang bakalan kalian dapet Kalau misalkan kalian mempromosikan produk dari tiktok Kalian bisa lihat ya di atas-atas ini nih yang merah-merah itu adalah komisi yang bakalan kalian dapet ketika kalian mempromosikan suatu produk Nih aku mau langsung aja promosiin produk ini Kita screenshot aja langsung Oke ada satu foto Kemudian dua foto Terus kalian jangan lupa tambah Ini udah ditambahkan ke etalase Next lagi Mau apa nih kita share produk ini Di screen lagi Nah kemudian yang ini juga boleh di screen lagi Nah kemudian jangan lupa di klik tambah Jadi biar langsung masuk Biar langsung masuk ke etalase dan gak bolak-balik Itu udah dua produk yang aku masukkan ke keranjang kuning Atau ke etalase Jadi pertama kali kalian pilih produk setelah pilih produk Jangan lupa screenshot Karena screenshot ini nantinya akan kita editing Untuk mempromosikan produk-produk tiktok affiliate Kemudian selain screenshot Kalian juga jangan lupa ditambahkan ke etalase kalian masing-masing Karena nanti tuh bakalan langsung kita masukin keranjang kuningnya Biar kalian gak tambah-tambah lagi gitu pas keranjang kuning Oke Bag itu udah cukup ya Segitu aja biar simple dan gak usah Biar gak repot ya guys Kita masuk ke CapCut Ini adalah aplikasi yang sangat membantu banget nih Apalagi buat afiliator pemula guys Karena menurut aku itu tuh bener-bener enak banget deh pokoknya Nih kalau kalian belum punya aplikasinya Kalian download dulu CapCutnya Kemudian datar seperti biasa Terus kalau udah Kita cari Kita cari Apa namanya Template-template untuk online shop Nih online shop Misalkan online shop estetik Misal Masukin ini Tadi kan kita udah screenshot ya fotonya Kita tinggal masuk-masukin aja Nih Pokoknya ini contohnya kayak gini ya Kalau misalkan udah langsung aja di ekspor Nah kemudian ekspor tanpa tanda air Ini cuma sampel aja ya guys Kayak semacam cara yang simple banget Yang bisa kalian lakukan untuk editing Kalau misalkan fotonya kurang rapih Kalian bisa edit lebih rapih lagi Cuma karena bentuknya seperti ini Jadi ya tampilannya kayak gini gitu Gak full size untuk layar TikTok gitu Tapi gak masalah Kemudian klik berikutnya Kalau misalkan mau pilih sampul Boleh banget Langsung pilih sampul supaya lebih menarik Misal One set 60 ribuan Nah kalau udah selesai Kemudian simpan Setelah muncul kayak gini Kalian tinggal tulis aja One set 60 ribuan Cek Keranjang Kuning Kalau udah jangan lupa Masukin tagar ya guys Karena aku udah Pernah bilang Kalau tagar tuh bener-bener Membantu banget Supaya Banyak yang nonton Ataupun Supaya banyak yang lewat Di Vite kalian ya Masukin produknya Yang tadi udah kalian Tambahin Tambah Terus karena aku masukin Dua etalase Jadi ditambahinnya Dua guys Nah jadi aku udah Masukin dua keranjang kuning Terus langsung aja deh Posting Nah itu adalah Cara paling simpel banget Untuk Mempromosikan produk TikTok affiliate Untuk pemula Jadi buat pemula Yang gak punya sampel Kalian gak usah khawatir Kalian bisa mempromosikan Produknya seperti ini Ini ada keranjang kuningnya ya Nih Keranjang kuningnya Sudah bisa dilihat Disini Kalian bisa cross check Ini keranjang kuning Yang aku Sematkan tadi Nih ada dua keranjang kuning Pokoknya bener-bener Super simple banget Gak bingung juga kan Karena tadi cuma Screenshot doang Terus di Edit di aplikasi Capcut Kemudian di upload Oke guys Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment Subscribe Di video channel youtube aku Dan see you All my next video Bye bye